Teknologi PIV ini merupakan metode perbanyakan bibit pisang melalui bonggol. Dengan metode PIV ini, petani lebih mudah melakukan perbanyakan bibit pisang dengan cara yang lebih sederhana daripada kultur jaringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita coba melakukan metode PIV perbanyakan bibit pisang. Untuk tahap awalnya yang harus kita lakukan yaitu pembersihan bonggol pisang yang kita dapatkan. Ini merupakan varietas bonggol pisang Kepok Tanjung yang kita beli di internet, di toko online. Langkah pertama, kita akan membuat, membersihkan bibit pisang atau bonggol pisang ini dengan cara seperti ini. Anda bisa menontonnya sampai akhir bagaimana melakukan atau membersihkan bonggol pisang untuk melakukan metode PIV. Ini bonggol pisangnya kita bersihkan, kemudian dengan cara yang mudah dengan menggunakan pisau yang tajam, kita mengambil lapisan dari batang pisang per lapisnya. Jangan dipotong sekaligus, kita memotongnya per lapisan seperti ini. Lapisan batang pisang atau kulit batang pisang ini, kita ambil per lapis satu per satu, sehingga membentuk berjenjang dari satu lapisan ke lapisan lainnya. Tujuannya itu nanti yang kita harapkan di mana tunas-tunas anakan bibit pisang akan tumbuh di sekitar lapisan-lapisan yang kita membuatnya ini. Ini sampai ke lapisan bagian dalam, kita ambil satu per satu lapisan tersebut, lapisan kulit pisang tersebut. Ini kita lakukan secara hati-hati untuk membuka lapisan demi lapisan seperti ini. Nah, kita untuk yang terakhir, kita potong, kemudian kita belah bagian tengahnya untuk mematikan atau memperlambat, memahambat pertumbuhan tunas dari bonggol pisang. Tunas utama dari bonggol pisang tersebut. Nah, kemudian, ini bonggol pisang kita bersihkan seperti ini. Kita ambil semua bagian-bagian yang sudah menghitam atau rusak, kita bersihkan sehingga terbentuklah bonggol pisang seperti ini. Baik, kita contohkan satu lagi. Ini kita potong dulu sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Kemudian, kita mulai membuka lapisan kulit batang pisang demi lapisan. Ini kita buka satu persatu dengan pisau tajam. Kita bersihkan setiap lapisan yang sudah kita buka nantinya. Untuk membukanya cukup mudah, kita belah seperti ini sedikit. Kemudian, kita belah dari atas untuk satu lapisan seperti ini. Tinggal kita buka. Nah, nanti akan terbentuk lapisan pertama. Kemudian, kita bersihkan lapisan yang sudah kita buka. Sisa-sisa lapisan yang masih menempel, kita bersihkan seperti ini. Ini kita lakukan secara hati-hati. Pelan-pelan agar bonggol pisang yang kita bikin menjadi rapi. Kemudian, untuk lapisan berikutnya, kita lakukan seperti yang tadi, sama. Kita belah dari atas ke bawah, kemudian kita buka satu persatu. Sampai ke bagian lapisan bagian dalam. Kita lakukan seperti ini. Setelah kita buka, kita bersihkan. Nah, inilah. Sudah kita bersihkan semua. Kemudian, kita potong bagian atasnya. Kapisan atasnya. Kemudian, kita hambat atau kita matikan mata tunas utama. Supaya tidak tumbuh lagi. Nah, seperti ini. Nah, sini. Pang Ada yang dih systematic.